Sekali lagi saya sangat yakin data kita tuh sudah dikopi keluar. Karena udah mulai dipocorkan di dark web. Sudah tawarkan satu persatu kan gitu. Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto, yang sudah secara resmi umumkan. Kejadian peretasan kemarin itu karena kecerobohan staff. Tapi kebodohan yang diakibatkan oleh kecerobohan. Dan itu cenderung nantinya lari ke online judi. Atau dia lagi akses pornografi. Kan konyol banget gitu loh. Belum lagi kalau nanti duit kita hilang. Itu bisa kalau misalnya disimpan ke bank pemerintah. Dan kemudian nanti ternyata bank pemerintah masuk ke dalam sistem ini. Ya kayak yang terjadi pada bank syariah beberapa waktu yang lalu. Nasabahnya kaget uangnya gak ada. Uangnya hilang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat saya nih dari dulu. Netizen pasti mengenalnya. Mas Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak mas. Gimana? Sehat mas Royo? Sehat dan harus semangat. Harus semangat. Mas Roy ini kan pakar telematika. Mantan menteri pemuda dan olahraga juga. Mas Roy ini ada yang menarik nih. Kita lihat. Tiba-tiba kita dikejutkan nih. Dengan adanya peretasan data. Dan kelihatannya bukan kali ini saja. Yang lalu juga karena kita pernah dihebohkan dengan biorkah. Lagi-lagi juga peretasan data. Sebagai orang awam nih. Saya ini orang awam ya. Saya menganggap kalau data itu gampang diretas. Eker gampang melakukan segala sesuatunya. Berarti ada masalah dong dalam sistem IT kita ya? Ada masalahnya ada. Dan makin bermasalah sekarang. Kenapa kok makin bermasalah? Dulu data kita itu sistem security-nya memang tidak kuat. Jadi gampang diretas. Sebentar-sebentar ada peretasan. Yang tadi mas sebut ada Biorka. Waktu itu heboh sekali karena dia sempat membongkar atau membobol bank. Kemudian sebelumnya juga ada sudah beberapa kementerian yang dijebol. Tapi dulu itu ibaratnya gini. Ngeretasnya itu dikit-dikit. Jadi dia harus ngertas ke satu tempat. Kemudian diumumkan di dark web. Atau misalnya diumumkan juga di beberapa situs-situs gitu ya. Tempat orang biasa jual beli data-data gelap kayak gitu. Nah sekarang yang barusan terjadi. Ini ibaratnya seperti tahun 1941. Ketika Amerika dulu menempatkan semua kapal-kapal perang kebanggaannya. Dan pesawat-pesawat diatasnya ketika Pearl Harbor. Di kapal induknya? Nah kapal induknya malah enggak. Kapal induknya selamat. Tapi kapal-kapal utamanya itu semua dikumpulkan di Pearl Harbor. Jepang nyerang gampang banget. Pris kena semua. Nah saat ini yang terserang kemarin disebut dengan PDN. Pusat Data Nasional. Dan celakanya yang terserang itu masih bersifat ada S-nya. PDN S sementara. Ya inilah yang justru menurut saya bikin masalah dari semua masalah yang ada. Kenapa itu? Nah pemerintah itu memang sudah semenjak tahun 2018-an ya. Waktu itu memang punya cita-cita besar. Proyek Mertu Suara. Yang proyeknya ini sebenarnya oke. Saya pun ibaratnya setuju dengan visi ini. Gak ada masalah? Gak ada masalah. Karena waktu itu disebut sebagai Satu Data Indonesia. SDI. Kita berminat atau berniat ya waktu itu pemerintah ingin maju di dalam soal IT. Jadi mau bercita-cita single data? Ah single data. Kemudian SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oke. Dari situnya oke. Hanya kemudian implementasinya menurut saya agak-agak lucu atau agak konyol. Oke. Ibaratnya gini. Dalam sistem data atau misalnya kita komputer membangun jaringan di rumah. Gitu ya. Jadi yang gampang aja saya analogikan komputer rumah. Kita komputer rumah tuh bisa kita hubungkan dengan suatu network atau jaringan. Oke. Kan tidak perlu komputernya kemudian harus beli satu yang gede, dikumpulin ke satu tempat, data di situ semua, kemudian tarik kabel kemana-mana. Kan bisa aja. Gak perlu terpusat di satu tempat? Tidak perlu. Oke. Itu sistem centralized tuh sudah ditinggalkan. Sistem yang ada itu adalah sekarang decentralized. Atau bahkan menggunakan cloud. Jadi artinya ditaruh di atas, taruh di mana-mana, sehingga data itu kalau misalnya ada masalah, justru bisa di mirar dari tempat lain atau di backup tempat lain dan itu jalan. Jadi berarti kalau disimpan di sistem cloud itu lebih aman ya? Ya lebih aman. Ibaratnya kalau di desentralisasi itu lebih aman. Kena satu, yang lain bisa saling membantu. Bisa relay yang membantu. Nah, bayangan saya, satu data Indonesia tuh begitu. Jadi artinya ada server di Jakarta, ada server di Surabaya, ada server di Medan, ada server di Ibu Kota Provinsi lah pokoknya ya. Ada di Makassar, mau di IKN juga boleh lah di mana lah gitu. Nah, kemudian itu nanti yang penting ada interoperability. Oke. Ya, dia bisa terhubung, toh kita punya satelit, kita punya fiber optik, kabel bawah laut, kita punya jaringan apapun. Itu jalan. Nah, mendadak kemudian muncul konsep ada PDN, Pusat Data Nasional. Membangun strafisik. Oke. Jangan dulu Mas Roy. Itu jamannya siapa mulai dicetuskan? PDN? PDN pemerintahan ini memang. Pemerintahan ini. Dengan Menteri waktu itu masih menkominfonya masih Joni Plate. Oke. Ya, dan yang meresmikan juga Joni Plate. Ya, diresmikan di Delta Mas, di Cikarang Industrial Park. Oke. Di situlah diresmikan tahun 2022, diresmikan lah PDN itu. Maksudnya diresmikan itu peletakan batu pertama. Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional. Secara fisik ya? Secara fisik. Ini rencananya nanti semua ratusan kementerian lembaga, ya, plus pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu semuanya data ditarik ke situ semua. Swasta juga? Enggak. Oh, beda. Swasta enggak. Jadi pemerintah tarik ke situ semua. Nah, kemudian sudah dikeluarkan perpres, peraturan pemerintah juga. Yang mengawajibkan nanti daerah-daerah itu tidak boleh. Nah, ini mulai agak salah ini. Tidak boleh punya data sendiri. Tidak boleh punya server sendiri. Sentralistik betul ya? Sentralistik betul. Artinya tidak boleh mengadakan penganggaran untuk data. Jadi ini yang akhirnya menjadi repot. Karena apa? Kalau daerah itu nanti misalnya membuat server atau belanja peralatan, Nah, itu jadi temuan. Temuan BPK, nanti jadi OBK-PK, gitu. Takut makanya. Makanya sejak tahun 2022, tahun yang lalu, itu daerah-daerah sudah enggak lagi belanja untuk server. Mereka store data-data itu ke pusat data nasional. Tapi ternyata pusat data nasional itu kan lancana mau dibangin 4 tempat. Satu di tadi, sudah saya sebut, sekarang sudah sudah. Yang kedua, ada di Nongsa Technical Park, itu ada di Batam, Capri. Ketiga, ada di Kota Balikpapan, itu nanti mau support ke IKN. Satu lagi, yang ini juga saya waktu itu agak mempertanyakan. Mau dibangun di Labuan Bajo di Manggarai Barat? Kenapa di Labuan Bajo? Nah, itu juga. Kenapa bukan di kampung saya, di Makassar? Nah, setuju. Enggak setuju. Kenapa tidak di Makassar? Atau kalau mau Indonesia Timur, sekalian Jayapura? Itu loh, karena dua kota ini, saya sangat sudah percaya infrastrukturnya. Eh, itu ada Makassar, atau Jayapura. Gitu loh, jangan sok-sokan mau Indonesia Timur, tapi tempat yang nanti malah, ya kayak bangun IKN lah. Nggak ada apa-apanya di situ, semua harus dipaksakan kan. Kalau di Manggarai Barat kan semua harus dipaksakan di situ. Nah, jadi 4 tempat ini mau dibangun. Itu pun sebenarnya saya sudah mulai, waktu itu sudah mulai 1-2 kali ngeritik gitu. Kenapa ya? Kenapa harus satu data itu bukan secara logik, tapi harus secara fisik disatukan kayak gitu. Meskipun waktu itu yang satu katanya mau untuk server, yang satu mau untuk hot storage, mau untuk warm storage, dan nanti ada cool storage. Oke lah, itu sistem lah nanti. Nah, mendadak, ini masalahnya Mas. Mendadak kemudian ada yang pengen, atau ada yang pengen tuh bisa jadi dia yang pengen, atau ada bawahannya yang pengen menjamu dalam tanda kutik carmuk atau cari muka, untuk supaya selesai pada tanggal 17 Agustus 2024. Sebelum perayaan? Sebelum perayaan, atau pas desat perayaan. Atau padahal kan rencananya yang ada di Cikarang tuh paling cepat tuh selesai nanti Oktober 2024. Setelah Pak Jokowi selesai? Nah, mungkin itu tujuannya. Dipercepat 17 Agustus. Menjadi makin salah lagi, semenjak akhir tahun lalu, tiba-tiba, nah ini yang perlu dicari nanti. Makanya harus ada audit, selain audit forensik terhadap kebobolan data kemarin, harus ada audit inisifikatif untuk keuangannya. Kenapa sejak akhir tahun lalu, LN2023, tiba-tiba dibentuklah yang namanya PDN S, pakai S, Pusat Data Nasional Sementara. Pakai sementara? Iya, pakai sementara. Itu yang saya tidak habis pikir. Oh, kita sudah mau punya yang mandiri, yang bagus, yang baru, permanen, tiba-tiba harus ada sementara. Dan sementara itu kita nggak punya sendiri. Sementara itu kita nyewa. Oh, jadi disewa? Nyewa. Karena kemudian membuka bidding. Bidding bagi perusahaan yang bisa masuk. Dan bidding itu setiap orang senyum. Karena pasti sudah tahu pemenangnya siapa. Karena satu-satunya punya spek semacam itu, ya hanya Telkom di Indonesia. Jadi akhirnya pemenangnya ada dua. Satu namanya Lintas Arta, yang dia punya server di Serpong, akhirnya menjadi PDNS 1. Satu lagi namanya Telkom Sigma, yang dia punya jadikan PDNS 2 yang ada di Surabaya. Dalam istilah teknis, Mas Ram dan pebiasa podcast ini, itu ada standar tertentu untuk server. Itu kita kenal dengan nama ISO 27001. Itu meliputi cara menghidupkan komputernya gimana, sistem proteksinya gimana, kemudian nanti pengamanannya, servernya sekian kekuatannya, sekian byte, sekian nanon itu ada di situ. Bahkan kalau ISO server itu ada yang namanya tier. Tier itu merupakan spesifikasi dari Technological Industrial Association. Itu disebut tier. Ada tier 1, 2, 3, yang tertinggi 4. Server untuk negara itu harus tier 4. Atau perusahaan yang sekarang itu tier 4. Kebetulan yang punya lintas ARTA yang ada di Serpong ini tiernya baru sampai tier 3. Satu-satunya yang punya tier 4 hanya Telkom yang ada di Surabaya. Telkom yang memenuhi syarat. Nah, itu. Dari situ sebenarnya kalau masih pengalaman dalam hal soal otak-atik anggaran gitu pasti sudah bisa menebak lah. Akhirnya apa? Februari 2024 semua kantor-kantor lembaga itu sudah diwajibkan untuk store data ke pusat data nasional sementara itu. Sudah diwajibkan? Sudah diwajibkan. Karena memang perpresnya sudah turun kan? Perpresnya sudah muncul di tahun 2022 dan 2023. Jadi sudah setahun sebelumnya. Kalau daerah mengadakan itu namanya nanti dia melanggar. Jadi temuan. Nah, kembali ke statement saya yang awal tadi. Hacker senang banget sekarang. Oke. Lihat Pearl Harbor ini. Semua dikumpulin. Ditata gitu aja. Dimasukkan ke satu tempat kan? Jadi nge-bomnya gampang. Der tembak satu. Babon kena semua. Kalau terpisah-pisah itu justru lebih aman? Lebih aman kan lebih susah. Dia harus ngejain satu-satu. Serang sana. Nanti serang sini. Nah, kalau ini serang indoknya. Selesai. Selesai sudah. Dan kenyataannya selesai. Sekarang 282 kementerian lembaga plus pemerintah daerah. Semuanya bukan hanya down. Datanya ter-enkripsi. Bahkan datanya di-copy. Sekali lagi saya sangat yakin data kita itu sudah di-copy keluar. Karena sudah mulai dipocorkan di dark web. Sudah ditawarkan satu per satu kan. Jadi kalau pemerintah sekarang masih bilang tenang. Data itu sudah berhasil kita kunci. Kita amankan. Tidak akan kemana-mana. Saya harus bilang dengan kata-kata keras. Bohong. Karena apa? Karena memang faktanya data-datanya sudah mulai pada keluar nih. Pertama BPJS Ketaka Kerjaan kemarin sudah ditawarkan. Inavis. Indonesian automatically fingerprint sistem itu. Itu identifikasi sistem sudah muncul. Yang menyedihkan data dari Bais TNI. Artinya nama-nama intelligent. Nama-nama intel lengkap dengan nama, nomor handphone, alamat, muncul sudah. Itu kan kasian banget. Saya bisa merasakan kalau misalnya kita punya ayah atau kita punya Pak Paman yang dia sudah merahasiakan banget identitas Islam. Dan itu bukti bahwa itu datanya sudah bobol. Ya sudah keluar dan mulai ditawarkan. Sekarang siapa yang mau ditawarkan yang harga seribu dolar, tujuh ribu dolar. Ada. Dan itu keluar semua dari peretasan kemarin. Dari peretasan PDN S yang ada di Surabaya dan itu muncul di situ. Dan makin konyol lagi setelah beberapa hari yang lalu ketika rapat dengar pendapat di DPR ternyata ditanya. Kan pemerintah bilang aman-aman. Dikilangin aman apa? Jadi pemulihanya gimana? Wah bingung pemulihan. Karena ternyata datanya hanya tersisa 2% kan. Habiskan data kita. Jadi 2% itu yang tersisa yang mungkin masih bisa dikembalikan dan kembalikanannya pun itu juga sebenarnya pemerintah nggak kembalikan. Pemerintah hanya beruntung karena beberapa lembaga dan kementerian dan pemerintah itu masih punya backup. Kayak misalnya kementerian hukum dan ham. Kenapa mereka bisa jalan? Karena mereka masih punya backup. Itu kalau dilihat dari aturan melanggar dia. Ternyata malah beruntung. Malah jadi juru penyelamat. Kemen Komarves untuk bidang event. Ijin event jalan. Kementerian agama untuk sertifikasi halal jalan. LPKP masih jalan dan kota kendiri masih jalan. Kenapa? Karena mereka bukan diperbaiki tapi mereka masih punya backup. Jadi ibaratnya kita pakai komputer kita pakai laptop harddisk kita terkena hacking atau karena virus ya rusak tapi kita masih sempat nyimpen ke harddisk eksternal. Masih selamat kan? Masih ada backup. Masih ada backup. Cuman kan mungkin tidak up to date banget yang di eksternal harddisk. Mungkin sudah terlambat seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Nah pemerintah ternyata tidak punya backup ini. Kenapa bisa seceroboh itu pemerintah tidak mengantisipasi? Inilah yang terungkap dalam rapat dengar pendapat di DPR kemarin. Saling salah-salahan. Oke. pemerintah bilang yang BSSN bilang saya sudah kasih saran loh untuk kasih backup. Terus yang Telkom bilang saya sudah menyediakan tidak disewa backupnya. Telkom terus pemerintah bilang Mincom Info bilang loh kan itu kan harus melalui SOP sistem operasi prosedur yang menyediakan backup kan tempatnya bukan saya atau malah nyalahin pemerintah daerah. Mas bisa bayangin sekarang betapa geramnya pemerintah pemerintah daerah dan lembaga kementerian itu harusnya ya geram betul sudah dipaksa untuk satu data data mereka sudah harus diserahkan begitu diserahkan hilang. Itu kan konyol banget. Maka ya maaf kalau DPR kemarin benar-benar dengan kata bodoh. ini kebodohan jadi ini bukan kelalaiannya kebodohan kebodohan tapi kebodohan yang diakibatkan oleh kecerobohan nah ini baru saya bilang sekarang di podcast karena karena kemarin-kemarin saya memang sudah apa ya agak agak saya tahan dulu untuk belum cerita karena pemerintah belum mengumumin nah persis beberapa menit sebelum kita ngobrol ini tadi saya juga live di salah satu radio gara-gara ada Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto yang sudah secara resmi umumkan kejadian peretasan kemarin itu karena kecerobohan staff staff apa itu? staff yang ada di Telkom Sigma yang ada di Surabaya jadi ada staff admin di sana yang secara ceroboh telah menggunakan user ID dan password secara tidak proper atau secara aman berarti human error ya? human error yang mengakibat salah tata laksana salah prosedur juga dan dia bekerja tidak sesuai dengan standar operatif prosedur harusnya username dan password itu hanya digunakan untuk masuk ke sistem dan ketika dia login selaku root atau selaku masuk di jalur utama tapi mungkin nanti dia pemerintah lah yang ngumumin tapi saya bisa spill dikit dia bermain sesuatu atau lagi memang akses sesuatu bisa juga nanti lebih heboh kalau nanti sudah diungkap karena hanya ada dua kemungkinan lagi bermain game dan itu cenderung nantinya lari ke online judi atau dia lagi ngeakses pornografi kan konyol banget gitu loh ngeri banget ngeri banget seorang yang harusnya bertanggung jawab terhadap keamanan data dia justru lalai karena kenapa saya bilang lalai harusnya dia itu pada tanggal 17 Juni jam 11 lebih 54 malam dia itu harusnya langsung kaget langsung telepon siapa-siapa karena pasti saya bisa bilang pasti pasti di layar monitor muncul merah atau muncul alert kalau ada intruder atau ada sistem yang fail karena pada saat itu tanggal 17 Juni itu itu sudah ada peringatan kalau Windows Defender nya itu tidak fungsi atau dibobol masuk ini juga jadi pertanyaan sebenarnya kenapa sistem yang sangat mahal yang berharga ratusan miliar itu hanya menggunakan yang diktasewa hanya menggunakan proteksi Windows Defender kenapa gitu Windows Defender kan hanya untuk kita-kita PC lah itu lah makanya saya kenapa dipakai itu makanya paling sederhana itu apalagi program gratis kalau kita beli Windows mulai Windows 8 Windows 9 Windows 10 itu dapat Windows Defender kenapa di install itu jadi menurut saya ini memang sudah sudah ada apa ya kekonyolan kebodohan tambah kecerobohan dan harusnya petugas di sana mungkin petugasnya bisa beda ya pada tanggal 17 Juni dan orang yang teledori tapi sama-sama dari institusi yang sama kan dari Telkom juga yang dia melihat itu harusnya kan dia langsung lapor sampai tanggal tanggal 20 Juni kan dia gak lapor ya kan sudah ada alert sudah pasti pasti yang muncul dan itu saya bisa baca dari log aktivitinya saya kan baca berdasarkan teknis kenapa dia biarkan begitu aja nah ini memang ini pertanyaan yang sangat bagus ya pertanyaan kritis dari mas satu kenapa dia biarkan karena kalau dia gak ngerti gak mungkin orang yang duduk disitu yang dipercaya untuk masuk ke ruangan yang sangat secure dan pakai fingerprint itu itu gak mungkin kalau orang biasa dia pasti sudah memenuhi standar kualifikasi tapi mungkin social engineering dia salah sudah ya atau dia mungkin sudah ter apa namanya ya terpengaruh sesuatu gitu ya atau jangan-jangan dibayarin sesuatu itu yang paling bahaya jadi artinya dia sudah ceroboh itu kemudian tambah dengan ada orang lain yang lebih ceroboh yang membikin bobolnya password dan user ID nya tambah pemerintah juga ceroboh juga sudah tahu tanggal 20 itu diinformasikan sistemnya ada maufisius ada keanehan ada kemacetan ada baru mengumumkan tiga hari lagi kemudian baru tanggal 23 jadi ini sudah plus 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 kesalahannya kalau kita lihat Mas Rui menarik kecerobohan yang bisa diakibatkan juga karena ketidakpatuhan terhadap SPP sehingga mengakibatkan ini semua apakah tidak ada kemungkinan ini dilakukan juga karena kesadaran dia karena ada suatu perjanjian ada suatu konspirasi sehingga ini dia lakukan banyak sekali tadi Mas Rui orang ini pasti orang yang punya kualifikasi kalau orang yang punya kualifikasi saya ini orang awam pasti dia punya tingkat kewaspadaan tinggi sekali kan hampir boleh dikatakan untuk melakukan kecerobohan itu agak kecil kemungkinan kenapa ini bisa terjadi apakah ini bukan konspirasi betul saya jadi berpikir seperti tragedi yang seperti di alami oleh negara tetangga kita Malaysia dengan pilot Malaysian Air yang akhirnya hilang sampai sekarang gak ketemu itu kan juga aneh dia pilot yang sangat berpengalaman kemudian pada saat dia terbang malam hari dia tiba-tiba mematikan semua fungsi dan itu dengan sadar mungkin dimatikan terus dia membelok arah dan tidak ketahuan dan itu kan misteri sampai sekarang sama sekali tidak ketahuan bahkan terakhir hanya serpihannya saja tapi serpian itu kan juga aneh kalau ditemukan di jauh di selatan Afrika jadi menurut saya kan sangat tidak mungkin juga gitu loh itu terjadi nah tapi itu pun dia hanya maaf-maaf dengan segala hormat saya pada keluarga kurban yang ada pesawat Malaysian Air itu ya hanya penumpang pesawat itu yang dirugikan kalau ini yang dilakukan itu yang rugi kita negara ini habis semua kementerian lembaga 282 instansi nah pertanyaan Mas Belab tadi itu memang sekarang menjadi analis yang sangat analisis yang sangat rame di sosial media atau di berbagai teori konspirasi saya hanya ingin menyampaikan gini tidak mungkin memang kalau tidak ada apa ya ibaratnya ketelodoran yang tidak dia mengerti karena pasti dia sadar pasti dia sadar dengan dia melakukan dia memasukkan username user ID dan password yang harusnya itu password yang untuk securenya sistem tapi dia masukkan untuk hal yang lain itu pasti dia sadar tapi apakah dia dibayar atau dia ada kesengajaan dari pihak lain seperti teori-teori konspirasi atau bahkan ada yang bilang jangan-jangan dia di order untuk menghabus membumianguskan data Indonesia nah ini saya masih harus melihat ke uji forensik lagi jadi mas Roy masih ingin melakukan analisis lebih jauh ya betul karena saya tidak ingin kita terjebak dulu ke dalam analisis tapi kalau soal pelakunya adalah orang dalam atau yang telah dari orang dalam itu saya sudah tulis 4 hari yang lalu itu sudah pasti ya sudah pasti dan saya waktu itu sudah nulis sudah spill dikit lah karena saya sudah baca laporan yang dari BSSN saya sudah baca secara detail ya gitu apa yang terjadi kemudian skrip-skripnya saya baca oh ini berarti tanggal sekian jam sekian ada keterobohan ini cuman kan bukan saya yang berhak umumkan jadi waktu itu saya senyum-senyum aja saya kasih perlu aja ini orang dalam ada kelecerobohan ada apa ada apa nah tadi beberapa menit yang lalu itu diumumkan oleh Pak Adi Cahyanto selaku Menko Polhukam Mas Roy apa konsekuensinya ya apa resiko terberat kalau misalnya ini tidak bisa diantisipasi lagi katakanlah tadi ini kan kita sudah diretas data kita semua sudah diambil datanya diambil tapi apa resiko yang terberat sebenarnya yang bisa dihadapi secara langsung yang bisa dirasakan secara langsung ini kita belum mengalami aja itu padahal kita sudah benar-benar saya sudah nulis ini kita benar-benar di tepi jurang yang sangat bahaya kemarin baru saya bilang baru data imigrasi dan itu membuat orang yang masuk Indonesia atau orang keluar Indonesia lama ngantri automatic gate-nya nggak jalan kemudian dia harus ditunggu serah manual itu baru imigrasi yang mungkin hanya hanya terkait ke sekian persen orang Indonesia nanti pelan-pelan saya nggak menakut-nakut ini dan jangan dianggap saya menebarkan hoax ya karena ini fakta ini edukasi nanti data-data itu semua satu persatu akan kita merasakan misalnya sekarang sudah mulai penerimaan siswa baru orang mulai kacau karena datanya tidak ada jarak sekolah crowded jadi tidak lagi bisa tidak valid nilai-nilai siswa nggak muncul padahal kan itu memang semua ada di termasuk data yang di retas nanti misalnya kita yakin kita bisa menggunakan BBCS kesehatan misalnya karena kita lagi sakit kita lagi posisi sakit kemudian kita di rumah sakit ternyata kartu kita nggak dikenal BBCS data kita kita hilang belum lagi kalau nanti duit kita hilang itu bisa kalau misalnya disimpan ke bank pemerintah dan kemudian nanti ternyata bank pemerintah masuk ke dalam sistem ini ya kayak yang terjadi pada bank syariah beberapa waktu yang lalu nasabahnya kaget uangnya nggak ada uangnya hilang saya ini mewanti-wanti gini bukan berarti nanti kuatilnya masyarakat akan ngeras ya gitu karena itu akan bisa terjadi orang mau mengurus kenaikan pangkat ternyata sejarah dia hilang datanya nggak ada dan konyolnya kalau dia nggak boleh lagi punya data sertifikat tanah wah itu bahaya sangat bisa sekarang kan pemerintah mengeluarkan sistem nggak perlu lagi sertifikat fisik tapi sebuah sertifikat tanah secara elektronik kalau sertifikat elektroniknya ternyata datanya hilang saya pernah ngalami ketika saya masih di DPR dulu menengahi antara nelayan Indonesia dengan patroli di Raja Malaysia waktu itu nelayan kita masih ingat dengan dia berhitung sejak zaman kakek nenek moyangnya dulu kata ini wilayah Indonesia tapi dia hanya berdasarkan pengetahuan dia dengan peta lama dengan kompas yang lama ternyata dari Malaysia keluar ini loh lihat GPS ternyata kalau di GPS itu sudah masuk wilayah Malaysia itu kan sama saja data kita sudah diambil kemudian disitu dia melebarkan wilayah jadi yang dilebarkan wilayah secara logik wilayah secara elektronik yaudah nggak bisa apa-apa lagi kalah dia karena kemudian dianggap kita kalah sama seperti ini tanah tiba-tiba nanti ada mafia tanah menguasai sertifikat-sertifikat itu sehingga kita lihat nanti namanya bukan nama kita bisa itu ya sangat bisa dan itu sebenarnya di film-film sudah sering diceritakan kan gitu dan artinya dulu saya sering menggunakan contoh misalnya adalah apa film The Net yang main Sandra Bullock dulu nama orang apa nama orangnya diganti penjahat atau kalau yang sekarang terjadi orang pakai modus orang dalam itu ada di James Bond di Skyfall misalnya ya itu jadi dia sengaja menggunakan agen rahasia untuk dia bisa masuk menyusup dan dia copy datanya kemudian dia meretas dikasihkan ke pihak lawan dan itulah yang terjadi jadi ini sebenarnya resikonya ya bukan film science fiction ini Indonesia nanti mohon maaf akan ngalami kita akan ngalami dimana nanti ada tsunami data ada data yang nanti hilang kenapa data dari teratas kecuali saya sangat berharap moga-moga pemerintah-pemerintah daerah kementerian itu masih punya backup data yang kemarin sebelum dia store ke PDNS2 ini Fusat Data Nasional sementara ini moga-moga kalau dia tidak punya data bencana pasti lewat pasti lewat tapi saya sangat yakin mesti-mesti punya meskipun resikonya data itu pasti data yang obsolete yang sudah terlambat atau out of date minimal terlambat setahun ya kan menyerahkannya kan mulai tahun lalu ya kan mungkin setelah tahun itu enggak enggak lagi moga-moga data-data itu masih disimpan di servernya moga-moga servernya masih bisa dihidupkan servernya enggak keburu di lelang kan kita tiap tahun kalau lihat situs lelang kita kan tiap tahun bisa ngikutin ada lelang ex-kantor ini kantor ini kadang-kadang kita dapat harddisk kan saya kadang-kadang iseng aja kan ada harddisk banyak kadang-kadang dibuka isinya juga lucu-lucu loh isinya isinya ada bekas kantor agama bekas kantor apa gitu itu enggak di format atau di format tapi kan ada program yang gampang buat buat unformat lagi jadi masih muncul keluar jadi yang menarik tadi nih yang saya tiba-tiba tertegun ya Mas Roy ketika bilang misalnya data-data yang ada di bank pemerintah itu juga menjadi sesuatu yang berisiko tinggi ya sangat berisiko tinggi sekali lagi bukan bermaksud saya untuk kemudian orang habis nonton podcast ini terus nanti kita ngeras data ya tapi harus berhati-hati harus berhati-hati minimal orang juga harus punya cartan pribadi orang harus punya backup minimal kalau saya apa yang saya lakukan tuh kalau misalnya saya misalnya sekarang saya kan hobi kendaraan ya kendaraan kuno jadi ada BBKB itu BBKB itu pasti saya scan semuanya STNK saya setiap tahun ya habis berpajak saya scan ya gunanya apa kalau-kalau nanti ternyata itu hilang ya seperti ini itu kan kita masih punya dokumentasi pribadi yang komplik masih punya backup ya iya meskipun terus terang kalau BBKB pun mungkin ngalami atau enggak ya atau sesuju dengan saya atau enggak saya lebih suka BBKB mobil yang lama BBKB mobil yang lama tuh tebal iya iya betul terus pemilik yang lama kita tahu siapa ada capnya ini tahun berapa kalau BBKB baru kan enggak iya kan cuma 4 halaman kemudian seolah-olah baru terus apalagi kalau itu nanti jadi elektronik terus hilang iya kan ngepot kan kita kepemilikan kendaraan kita gimana nanti wah ini benar berarti data-data misalnya di kementerian pendidikan juga itu bisa itu lain ini kan begini kalau kita buka situsnya kementerian pendidikan itu kan ada data-data kita semua ya betul misalnya kalau saya klik nih ada ini dosen kan disitu pendidikan S1 nya tahun sekian lulus S2 S3 ini bisa hilang ya bisa hilang saya dengan tegas mengatakan bisa hilang itulah yang saya takutkan karena nanti misalnya nomor bisa ada terdaftar sebagai dosen nasional atau enggak dia bisa ngajar kan orang sekarang kan gampang dengan online itu kan gampang tapi apa jadinya kalau tempat online nya itu yang dirusak seperti sekarang dan kekonyalan itu terjadi gara-gara ketergesa-gesaan kenapa enggak nunggu sih sampai pusat data nasional itu selesai sudah bagus dulu dibangun dengan benar-benar perfect benar-benar dengan proper benar-benar dengan standar ISO 27001 dengan tier 4 yang sebenarnya enggak usah nyewa kita kan satu sudah kehilangan 700 miliar buat nyewa hilang bahkan tidak hanya hilang dibobol datanya ini kan kerugiannya sebenarnya sangat-sangat mahal sudah-sudah bilion ini bukan cuma triliun lagi sebenarnya karena istilah kita kan gini apa yang paling berharga bagi kita sekarang data data tapi enggak tahu mungkin kalau pemimpin kita yang paling berharga bagi dia sesuai dengan lagu mungkin apa itu Mas Roy? keluarga apa yang paling berharga adalah keluarga nah itu bukan data oke Mas Roy ini menarik nih saya kayaknya terperangan nih ini kan luar biasa nih resiko yang akan timbul di masyarakat secara langsung ya bahwa kita bisa kehilangan data-data yang sebenarnya itu sangat berharga bagi kita misalnya BPJS kemudian data-data yang ada di kementerian pendidikan minimal data pribadi kita sudah muncul dulu kan sekarang mungkin orang masih ah enggak apa-apa lah orang tahu ya teman kalau intel kan ketahuan juga enggak enggak menarik nah itu kalau tahu tapi kalau hilang ya kan terus ya tapi itu Mas Roy kenapa pemerintah itu memaksakan ya tadi tuh pusat data nasional itu tersentralistik itu satu kemudian kedua oke kalau itu oke lah kita setuju lah kenapa dia tidak harus menunggu dia harus mengambil resiko karena mengejar waktu mengejar tayat terus menyewa itu kenapa dia lakukan itu yang kedua ini yang saya harus mendapatkan jawaban yang sampai dengan sekarang itu belum ketemu jawabannya artinya apa saya nulis kemarin apakah cukup hanya seorang Menkominfo Budiari yang bertanggung jawab ya saya ingin dia jujur aja terus terang siapa sih yang mendorong dia untuk mempercepat sampai dengan 17 Agustus dia sendiri ada yang menyuruh katakan dong yang menyuruh siapa atau dia ingin cari muka jadi dia yang berinisiatif dia yang berinisiatif kan ada kemungkinan kan bisa juga karena oh ini inginnya Bapak saya ini semua diresmikan tanggal 17 oke nah dia bisa juga tapi kan dengan demikian dia harus mengorbankan yang sangat besar satu mengorbankan uang yang sangat besar bukan uang kecil ya bukan uang kecil itu uang besar apalagi itu cuma sewa oke kalau biaya sewa itu kan biasanya kita bisa pakai dalam teknis itu biasanya harga sewa itu 100 eh sorry 1 per 20 dari harga hardware itu biasanya gitu jadi kalau harga hardware yang misalnya 2,7 triliun misalnya nah 1 per 20 nya berapa itu kira-kira kan gak sampai ratusan miliar nah ini mahal banget gitu loh untuk sewa sebuah alat yang tidak sesuai standar tidak sesuai spek dan bahkan bobol dan malah ano apa namanya membuat kerugian sangat besar gitu meskipun yang prinsip yang pertama kenapa harus disatukan di satu tempat pun saya juga sebenarnya senyum saja karena ini era dimana era industri 4.0 bahkan society 5.0 itu gak ada lagi yang namanya centralistic data adanya itu nanti IoT internet of things jadi artinya dimana-mana itu terhubung dengan internet jadi kan data itu bisa dimana ada di cloud ada dimana gitu jadi gak harus itu satu tempat kemudian big data ya big data bukan one data tapi big data data yang besar bukan one ya bukan one kan memang big big itu bisa ada dimana-mana ya kan dan nanti ada juga robotik jadi artinya ada humanoid ada robotik itu nanti bisa digendalikan bisa oleh robot bisa oleh robot yang bentuknya kayak manusia dan itu nanti kan tidak perlu dia juga centralize kalau dia tersentralistik kan repot semua kita apalagi kita sendiri kan ini kan agak gak masuk akal kita sendiri dalam fisiknya ingin tidak ingin sentralisasi dengan memindahkan ibu kota tidak lagi di Jakarta ya kan dipindahkan tempat lain tapi datanya malah disatukan ini kan betul kan gak nyambung pikirannya gitu loh kayak membangun disana tapi pengen punya hari tua disini nah itu salahin mas Roy ini masih seperti dulu sangat kritis mas Roy kalau kita lihat ya apakah inisiatif menyewa tadi itu ya karena mengejar waktu ini dilakukan oleh kementerian kemoninfo atau kementerian lain jelas kominfo jelas kominfo kalau itu pasti kominfo kalau saya makanya bukan terkait dengan kementerian kementerian gak karena dalam otoritas kementerian otoritasnya karena dalam perpres itu ada di bawah kendali data itu adalah kominfo meskipun kominfo di bawah koordinator kementerian kesra atau apa di atas ya menko tapi artinya tetap kendali teknis itu ada di kominfo apalagi jelas yang kemudian punya otoritas untuk meresmikan PDN membuat PDN sementara itu kominfo yang kemudian memang pantas ditanyakan saya pun geram banget untuk kenapa kemudian ini sangat tergesa-gesa sehingga baru tahun lalu itu diputuskan dan kemudian tahun lalu juga itu baru awal tahun ini itu Februari tepatnya itu kemudian sudah jadi dikumpulkan ke satu server yang ada di Serpong dan ada di Surabaya kenapa tidak menunggu itu selesai kan terpautnya hanya beberapa bulan hanya September Oktober malah hanya dua bulan kan jadi kan artinya kan rencana selesai itu Oktober 2024 ini akan ditarik ke Agustus 17 Agustus 2024 kan sebenarnya bisa saja misalnya oh ini semua belum jadi misalnya servernya yang terpasang baru sekian cloud yang ada yaudah sekian cloud itu dulu kan gedung juga semuanya diselesaikan tidak ada tapi yang penting security nya harus diamankan kemudian firewall nya harus diamankan itu jauh lebih bagus daripada tiba-tiba kita nyawa server yang itu nyewa bukan milik negara mahal mahal lagi dan bobol dan yang tadi Mas Roy bilang speknya sebenarnya tidak memenuhi ya iya yang speknya tidak memenuhi itu yang Jakarta kalau yang ini memenuhi tadinya tapi dengan terbukti dengan dia hanya menggunakan Windows server itu Windows defender iya kan udah itu kan berarti kan menjadi big question jadi pertanyaan besar kan kok bisa kok bisa dia mau gitu loh loh pemerintahnya mau kan iya lah ya itu makanya saya tunjuk hidung udah kemarin ini yang paling bertanggung jawab siapa ya main kominfo maka kalau ada sekali lagi saya bilang kalau ada angket kalau ada petisi yang sekarang berjalan dengan safe net yang untuk supaya kartu merahkan main kominfo saya setuju kalau perlu bukan hanya budiari dia kan pasti ada yang merintah nah jadi apakah dia yang merintah atau dia yang menjilat itu lain soal lo iya tau jadi bentuk pertanggung jawaban dia harus mundur ya iya bahkan dimundurkan bahkan dimundurkan kan bisa saja kan kemarin di Indonesia gak ada budaya itu mundur dia harus menyelesaikan saya khawatir terlalu lama lagi nanti makin parah lagi menteri itu betul menteri itu kan memang political appointee oke jabatan politik dia tidak mesti harus menguasai sangat detail teknis oke ya saya ngaku aja deh dulu ketika saya di Kemenpora kan saya juga gak ngerti betul lah setiap detail teknis olahraga cuman yang penting visinya tuh ada jadi yang penting dulu PSSI selalu ricuh antara KSPI dan PSSI alhamdulillah waktu itu berhasil disatukan sama dengan sekarang artinya kalau dia dia mau menyatukan data itu ya bukan menyatukan secara fisik tapi dia harus melakukan upaya-upaya kalau dia misalnya ini kan harusnya cepat dia bilang oh iya ini harus cepat ini diselidiki kan kemarin yang terjadi gak gitu malah dia lempar-lemparan dengan Pak Insasi Burian malah ada komentar bahwa ini yang kritik ini adalah orang yang dari kubu kalah kan gitu kan iya itulah karena dia kan memang berasal dari lelawan kelompok yang pro presiden kan oke lah dari sisi itu masalahnya kenapa dengan spek ini kan ibaratnya kalau server tadi ya speknya tidak mengenai standar ini gitu loh gitu dipaksain juga dia gitu loh untuk kesitu mungkin bukan tier 4 lagi nih mungkin kalau dia spek mungkin masih tier 1 luar biasa jadi Mas Roy bisa juga kalau saya lihat ya keteledoran ini peretasan ini bisa juga mengakibatkan misalnya kalau kita bicara dalam konteks dunia perbankan orang-orang yang punya kredit di bank itu ya itu bisa menjadi tidak terdeteksi hingga datanya inilah bagi yang ada yang setiap apa namanya bencana itu kan pasti ada musibah dan pasti ada berkah lah bisa jadi itu apa yang disebutkan oleh Mas tadi jadi artinya Mas Belaham tadi menyampaikan bahwa bisa jadi nanti orang yang punya catatan kejahatan punya hutang banyak hilang hilang kan hilang gak ada bisa itu ya bisa saya lagi berpikir jangan-jangan misalnya ada konglomerat yang punya hutang besar di sebuah bank pemerintah itu menjadi hilang datanya kalau tidak di backup ya makanya kan bank biasanya dia pasti punya backup dia kan selalu melakukan yang namanya batching kalau bank itu kalau malam jadi entah antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi nah itu saya harapkan itu kan semuanya punya server pribadi apa ya bukan pribadi server mandiri server yang independent server ya kemudian dia simpen data itu sendiri sehingga kalau ada apa-apa dia masih punya itu atau bahkan kalau swasta itu biasanya lebih rapi lagi selain dia punya hard drive hard disk dia punya namanya tape backup jadi dia punya magnetik untuk nyimpen jadi kalau ada apa-apa dia bisa buka itu rekaman itu sehingga itu akan keluar demikian halnya Amerika Amerika negara sangat maju saja itu semua data-data yang lama semua arsipnya itu semua di archive di bawah lantai di bawah kota New York masih ada di situ jadi data tahun 20 tahun 30 tahun 40 sampai dengan tahun sekarang semua ada dan gak dihanguskan gak dibuang Indonesia ini agak aneh gitu loh kenapa punya pikiran digital tetapi fisiknya dibuang nah inilah yang terjadi itu yang unik ya menurut ya bukan unik konyol jadi konyol ya kayak gak ngerti apa-apa aja ya iya konyol akibatnya nanti apa benar itu nanti akan bisa kisro loh akan bisa crowded ketika nanti saya mau berandai-andai ya kalau bank itu kan dia pasti punya katakanlah backup data ya jadi misalnya kita punya backup gak mungkin lah uang kita misalnya 100 juta menjadi hilang karena tetap ada backup data ada backup data tapi yang saya lagi pikirkan apakah dengan kejadian ini orang bisa menerobos ke bank untuk mengambil katakanlah uang seseorang ini kan karena terbuka nih udah dimasuk itu menjadi hilang caranya caranya tidak persis begitu oke tapi caranya sekarang dengan fingerprint kita sudah dibobol oke ya institusi yang menyimpan fingerprint kita inafis kita udah bobol oke otomatis itu bisa digunakan untuk menciptakan identitas palsu identitas orang yang seolah-olah asli tapi palsu aspal namanya gini fingerprintnya dapet di ini terus kemudian dibuka lagi tarik pas dulu nama kecil ibu kandung gampang masukin disitu nanti apa fotonya apa udah tinggal di triple saja foto terus nanti misalnya sidik jari katakanlah harus ada tempelkan kan bang sekarang sebenarnya sudah pakai face recognition dengan AI dengan artificial intelligence gampang nanti face recognition orang bisa tempelin ke situ atau nanti daktiloskopi rumus sidik jari orang karena sudah muncul di bobol di dark web kita bisa copy itu tempelin disitu bisa diambil ya bisa diambil kan begini kan kita pernah mengalami peristiwa misalnya duit seseorang itu bisa dibobol apakah itu bisa terjadi bisa terjadi gak usah jauh-jauh saya pakai contoh yang gampang aja dulu kita ribut ketika sempat ada KTP orang nomor 1 di Indonesia KTPnya Pak Jokowi itu kemudian bisa muncul NIKnya ya iya gampang di googling waktu itu muncul dan bahkan waktu itu ketika covid ya itu bisa digunakan untuk terobos siapa dengan identitas siapa bisa karena muncul makanya kan waktu itu bingung akhirnya orang-orang pejabat pejabat negara penting akhirnya diprotek supaya tidak mudah dimasukkan dulu kan ketika covid itu kita bisa kita bisa ngeluarin apa sertifikat covid atau enggak bahkan kita lihat sertifikatnya orang kita masukkan NIKnya nah ternyata NIKnya NIKnya presiden yang kita masukkan ya keluar yaudah lolos kita masuk jadi kita masuk atas nama presiden jadi analoginya begitu ya analoginya begitu berarti berbahaya banget ya sangat berbahaya karena apa data ini sekarang sudah diumbar jadi ini bukan bukan main-main bukan apa bukan saya tuh menakut-nakuti tetapi pemerintah ini benar-benar abai pemerintah tuh benar-benar tidak tidak apa ya tidak tidak siap bahkan menutup informasi ini dari rakyat itu yang saya sesalakan menutup-nutupi menutup-nutupi maksud saya kenapa kebalik banget dulu zaman covid ada yang bilang pemerintah menakut-nakuti rakyat ya meskipun saya tidak mengatakan itu ya tapi ada waktu itu yang bilang oh manakut-nakuti lah bikin terror di mana-mana bikin ada sirine meraung-raung di mana-mana sampai kita stress ya analis soal itu kan ada ya dulu gitu sampai kita benar-benar takut waktu itu di covid kan ya oke lah tapi sekarang kenapa gantian bencana yang sangat besar di depan mata pemerintah sudah tidak membuat rakyat ini sadar atau waspada ya mungkin sebagian rakyat itu senang dengan adanya apa tidak usah gaduh ya gitu betul memang tapi tidak gaduh itu kita kayak kayak mau masuk ke jurang tapi dibiarin aja berbahaya berarti ya sangat berbahaya kita bisa terjun ke jurang sangat berbahaya ya menurut saya saya sekali lagi gak ingin nakut-nakuti oke tapi kalau lihat tapi kalau lihat apa ya social engineering kita seperti ini lihat cara pemerintah menangani kasus kayak gini ini bukan yang terakhir waduh berarti ini masih akan bisa terjadi lagi iya kuatirnya nanti data masuk ke PDN wah lebih keras lagi nanti serang karena hacker itu selalu akan ada dan selama pemerintah sikapnya terhadap hacker seperti ini bahkan malah ada yang cenderung kemarin saya yang baca itu di harian ternama di kompas itu ini saya sebut nih jangan-jangan orang ini juga harus diteliti karena dia ahli dari ITB inisialnya Y dia malah justru mendorong pemerintah seluruh bayar loh kok begitu makanya ternyata saya periksa orang ini oh dia ternyata termasuk pengembang dari Sirekap sistem rekapitulasi pemilu kemarin nah itu lah pantas lah kalau orang di dalam pemerintah sendiri itu ada orang-orang yang pikirannya busuk seperti ini itu negara kita dalam bahaya oke terima kasih Mas Roy atas pencerahan informasi dan edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Roy ini membuka mata kita mengetuk hati-hati kita supaya kita harus tetap aware tetap waspada dan tetap mengantisipasi agar supaya bencana ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati